Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Dasyam dari program studi tulisan teknik memenuhi dan jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya mempersentasikan tugas akhir saya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Hendami Arief, selaku tugas yang pemimpin. Ada pun judul tugas akhir saya adalah Sistem Monitoring Mesin Durability Berbasis FED dengan memanfaatkan akusi data, biologik, kontrol, atau PLC. Sebelumnya agenda pada kesempatan kali ini adalah pertama adalah pendahuluan, maka ada penelitian, implementasi, dan terakhir adalah demo aplikasi. Yang pertama adalah pendahuluan. PT Simano Partam, tempat penelitian yang ingin dilakukan, merupakan perusahaan faktor yang berbeda dalam pembuatan koloran sepeda. Dan salah satu proses yang krusial pada produksi koloran sepeda adalah pengujian durabilitas produk yang dilakukan oleh tempat penelitian QC atau quality control. Namun, proses pengujian ini dilakukan menggunakan mesin durabilitas, namun prosesnya masih manual, belum digitalisasi. Proses ini membuat proses monitoring menjadi menggunakan waktu dan tenaga serta kurang efisien. Karena untuk memonetering proses pengujian produk, operator harus datang secara langsung untuk melihat data konser pada mesin tersebut. Mesin ini tidak bisa terkoneksi ke komputer sehingga data tidak bisa diambil dan hanya bisa dilihat secara langsung. Ada pun latar belakang dalam penelitian ini adalah untuk membantu operasi menggunakan makhluk mesin. Penelitian ini menduga dapat dilakukan dengan membuat system monitoring berbasis web dengan memanfaatkan akusintra kontroler. Hal ini didukung dengan pilihan lain yang dilakukan oleh WGIS pada 2022 di mana sebuah system monitoring dan lakukan mesin berbasis web dan penelitian untuk membantu PTM mouse abadi dan efektif untuk membuat proses monitoring mesin. Ada pun VLC atau penguatkan kontroler yang dapat diprogram untuk makhluk musuh atau operasi mesin. Biasanya digunakan untuk perusahaan manufaktor atau industri. Ada pun sistem monitoring yang akan dikembangkan nanti akan dianalisis menggunakan parameter ISO 9241-11 dengan tiga aspek yaitu efisiensi, efektivitas, kepuasaan, dan penggunaan yang diunakan ini sangat cocok untuk melalui hasil yang tercapai yaitu nilai dari usability dari sistem monitoring tersebut. Ada pun data akan dihitung dengan metode skala itu. Sebenarnya adalah metode penelitian dan penelitian adalah menggunakan jenis penelitian nanti dan melakukan pemenda adi yang terdiri dari mata penyakit yaitu analisis, desain, development, dan implementation. Implementation dan evolution. Setelah analisis adalah tahap perumasan masalah di mana penelitian ini akan digumpulkan data dan melakukan peransangan pada penelitian. Ada pun pada sistem ini didapatkan kebutuhan fungsional sistem yaitu satu, user harus dapat menelitian mesin melalui web secara dauntan. Dua, user dapat melakukan pengujian 2D dengan web dan sistem akan melakukan data pengujian. Dan tiga, user dapat menerima notifikasi ketika terjadi perusahaan warna mesin atau mesin berhenti. Ada pun pada itu adalah desain dari sistem yang akan dikembangkan. Sistem yang dikembangkan akan menggunakan Windows Server sebagai server utamanya. pada server ini akan diinstal software-gabware server yang terbukas untuk mengaklusi data dari PLC. Mesin-mesin durability akan disabungkan ke PLC lalu pada dari PLC ini akan dapat diaklusasi dengan software-gabware di Windows Server. Selanjutnya, data yang sudah terbukasnya akan disimpan pada device SQL Server yang selanjutnya akan diolah oleh dua program. Satu yaitu program Windows Service yang akan bertugas untuk mengecek data mesin dan mengirimkan notifikasi melalui telegram API kepada user jika mesin terbukasnya akan diolah oleh sistem web yang akan diletakkan pada AI server atau web server yang luar degas untuk menampilkan data mesin secara letak kepada user. Selanjutnya, berikut adalah desain halaman utama dari mesin durability, sistem monitoring mesin durability. Mesin akan ditampilkan dalam bentuk box atau peta dengan progress chart di tengahnya. Progress chart ini akan menampilkan progress dari pengujian setiap mesin. Padahal box dari setiap mesin ini akan berubah warna sesuai dengan status mesin tersebut. Ada status merah untuk kerusakan, hijau untuk mesin berjalan, biru untuk mesin komplit, dan kuning untuk mesin yang siaga atau negara. Selanjutnya ada tahap development yaitu tahap pembuatan sistem dan information yaitu tahap evaluasi sistem dan pengujian. Selanjutnya juga ada tahap evaluation di mana sistem akan di-evaluasi menggunakan skala liket. Selanjutnya adalah informasi, berikut adalah hasil sistem yang sudah dikembangkan. bisa dilihat pada gambar berikut, sistem sudah dikembangkan sesuai dengan desain yaitu setiap mesin akan ditampilkan dalam satu box dan ditampilkan dalam chart tersendiri. Ada pun demo dari aplikasi dapat dilihat pada link di bawah. berikut adalah demo dari aplikasi yang sudah dibuat. Itu monitoring durability akan bekerja dengan cara mengakui data mesin melalui WP-assist secara lifetime. ketika mesin tidak dihidupkan atau negara-negara mati maka di sistem akan dalam warna hitam yang merupakan bahwa mesin ini mati atau disconnected. seperti yang dilihat di sini terdapat lima status yaitu no schedule yaitu status ketika mesin mati atau tidak dikenalkan, status idle yaitu warna kuning ketika mesin dalam model siaga, yang ketiga adalah warna hijau yaitu mesin ketika sedang berjalan, lalu warna merah yaitu ketika mesin error atau menjadi perusahaan, dan biru ketika mesin selesai melakukan pengujian. ketika mesin dihidupkan, warna status dari data akan dibaca oleh PLC dan dapat diketahui oleh sistem dan sistem akan mengubah status sesuai dengan data pada mesin. seperti ketika dinyalakan mesin akan berubah dari tab menjadi connect seperti berikut. Selanjutnya untuk melakukan pengujian, user dapat operasi sistem dan mengklik box pada mesin yang akan ditesting, lalu memasukkan produk yang akan ditesting. dan setelah mengisi form, user dapat mengklik run dan mesin akan berjalan dan status akan berganti menjadi hijau atau orang. Selanjutnya data dari mesin akan ditampilkan melalui web monitoring secara real-time, sehingga user dapat mengolitor keadaan mesin mengalui web tanpa harus datang melihat mesin secara real-time. Selanjutnya jika terjadi kerusakan atau mesin berhenti, status akan berubah menjadi merah dan counter akan berhenti. dan ketika mesin sudah diperbaiki, status akan kembali menjadi hijau dan mesin akan running kembali dan counter akan berjalan kembali. yang terakhir adalah ketika mesin komplit atau selesai, mesin juga akan berhenti dan status pada sistem juga akan berubah menjadi hero. yang menandakan bahwa sistem ini sudah, bahwa pengujian sudah selesai. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sistem monitoring e-sendural beauty virtual resource yang menampilkan konfusi naga PLC. Terima kasih atas berhatiannya. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.